Ada pertanyaan yang masuk yang menyampaikan bagaimana Agile Innovation diimplementasikan pada dunia pendidikan. Sebenarnya Agile Innovation itu berlaku untuk bidang apapun, tapi karena pertanyaannya di dunia pendidikan, saya akan coba jelaskan dalam contoh atau frame pendidikan. Teman-teman, inovasi itu sebenarnya kan solusi gitu ya. Sebuah solusi dari problem yang ingin kita, problem customer kita yang ingin kita selesaikan. Kalau misalkan inovasi di bidang pendidikan itu customernya siswa atau orang tua siswa, maka implementasi Agile kita harus cek, tanyakan kepada siswa atau orang tua siswa. Solusi inovasi yang kita miliki itu seberapa sudah menyelesaikan problem mereka. Kalau ternyata belum atau kurang, maka kita perlu melakukan kolaborasi yang itu merupakan esensi Agile yang kedua. Kolaborasi kita perlu ngobrol, diskusi dengan orang-orang yang berlatar-berlatar yang semakin bervariasi untuk menemukan cara jurus baru berbeda dalam rangka menjawab problemnya customer, yaitu siswa atau orang tua siswa tadi. Ketika kita sudah punya rumusan solusinya yang kita yakini menjawab pertanyaan atau problemnya customer, maka saat kita mewujudkannya, kembali lagi kita lakukan dengan cara Agile esensi yang cadence, yaitu melalui waktu atau periode pendek-pendek, kita buat tidak menunggu sempurna tapi fokus pada nilai manfaat dari jurus itu, kemudian kita ujikan lagi, kita datangin lagi siswa dan orang tua itu untuk memastikan apakah cara baru, solusi baru yang kita sudah rumuskan itu benar-benar menjawab problem mereka. Kalau sudah, pertahankan yang belum kita perbaiki sampai akhirnya inovasi baru kita itu benar-benar memberikan value yang paling optimal bagi siswa atau orang tua siswa. So, Agile sangat bisa diimplement di bidang pendidikan untuk melahirkan inovasi.